Selamat pagi sahabat kompas.com Tetap semangat ya untuk hari ini Nah, sambil menemani kalian semua memulai hari Bella bakal kasih kalian 3 rangkuman pernyataan menarik Dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Senin 15 Mei 2023 Yang pertama, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tepat Dan mengerti cara mengelola negara Hal itu diungkap Jokowi dalam acara puncak Musyawara Rakyat pada Minggu 14 Mei 2023 Jokowi pun mengingatkan bahwa relawan jangan sampai memilih pemimpin Yang hanya menjalankan rutinitas sebagai Presiden dan hanya duduk di istana Berikut pernyataan lengkapnya Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat Butuh pemimpin yang benar Yang dekat dengan rakyat Yang paham hati rakyat Yang tahu kebutuhan rakyat Yang mau bekerja keras untuk rakyat Itu yang dibutuhkan Dan Dan Pemberani Yang berani Pemberani demi rakyat 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 butuh pemimpin yang faham Yang ngerti bagaimana memajukan negara ini Karena pemimpin itu Harus paham dan tahu potensi Serta kekuatan negara ini Kekuatan bangsa ini apa Dia harus ngerti Dia harus tahu Dan Pemimpin itu harus tahu dan faham Bagaimana memajukan negara ini Dari sisi mana Dan Mampu Memanfaatkan peluang yang ada Bukan rutinitas Bukan rutinitas Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan Bukan itu Lalu yang kedua Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan Menyatakan kepada penduduknya Bahwa ia yakin Masih bisa memenangkan Pilpres 2023 Namun Erdogan tetap menghormati Keputusan negara Jika pemilihan dilanjutkan Keputaran kedua Dalam dua minggu Ia pun menyebut Dirinya mengandalkan Para pemilih Yang berada di luar negeri Yang diperkirakan mencapai 3,4 juta orang Berikut pernyataan lengkapnya Milletimiz tercihini Seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa Onun da başımızın üstünde yeri var Biz %50'nin üzerinde bir oy oranıyla Bu turu bitireceğimize inanıyoruz 4 Mayıs seçimleriyle Bir demokrasi şöleliğini daha Alnının akı Seçimlerde En yakın rakibimize Şimdiden 2 milyon Altı yüz bin civarında Fark attık Maşallah Şu anda Parlamentoda Çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır Komisyonların Genelinde Cumhur İttifakı hakimdir Şükranlarımı sunuyorum Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum Seçim sonuçlarının Henüz kesinleşmemiş olması Milletimizin tercihinin Açık ara Bizden yana olduğu gerçeğini Değiştirmiyor Biz Bu gerçeği Milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca Hizmet etmeyi Sürdüreceğimize Yürekten inanıyoruz Terakhir Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanu Kembali menemui Presiden Jokowi Pada Senin 15 Mei 2023 Usai pertemuan Hari menepis isu soal dirinya Yang dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menggantikan Johnny G. Plattek Hari menegaskan Bahwa hingga kini Dirinya masih akan tetap fokus Membangun Partai Perindu Berikut pernyataan lengkapnya Apakah datang juga sebagai Ketua Umum Partai Perindu Karena kan tadi datarnya sempat Tadi sudah waktu lama Apakah bicara 4 mata dengan Presiden dulu Sebenarnya politik Saya ada urusan lain tadi Dengan Bapak Presiden Tadi sebentar Setelah acara PSMP Apakah ini dua kali juga Ketemu Bapak Presiden Di waktu dekat Lumungin apa sih Pak? Ya bicara Macam-macam lah Ada tawaran Pemimpul mungkin Pak? Wadah lagi Itu kan rumor tuh Katanya siapa itu Tapi menyerahkan nama Untuk Senteri Tepat Jokowi Betul nggak Pak? Tidak betul Tidak betul Merti menyerahkan apa Tidak menyerahkan apa Tidak menyerahkan apa Pak saya Tidak Saya cukup membangun Partai Perindu Karena kalau membangun Partai itu Perlu konsentrasi Perlu fokus Jadi Saya rasa tugas saya Dalam membangun Partai Perindu Supaya Bisa menjadi Partai yang besar Tapi dimuntai pendapat Atau pandangan Pak Presiden itu Tidak Tadi bicara enteng-enteng saja Enteng-enteng saja Nah itu dia Top 3 Quote Highlight Versi Kompas.com Jangan lupa Like Subscribe And turn notification on Aku Bella Pamit undur diri Jangan lupa Saksikan informasi Menarik lainnya Hanya di Kompas.com Jernih melihat dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!